Sampai jumpa di video selanjutnya. Melansir Instagram story Andika Pratama, 7 Januari 2020, ia mengunggah sebuah tangkapan layar program acara yang dipandu oleh Nikita Mirzani tersebut. Dalam tangkapan layar tersebut, tampak Nikita Mirzani tengah berbincang dengan bintang tamu di atas tempat tidur. Sementara pada kanal YouTube Usi Andika Official, Andika dan Usi memiliki konsep bincang-bincang dengan bintang tamu di atas kasur. Konsep tersebut dipakainya setiap edisi teman tidur. Mengetahui unggahan di Instagram story Andika Pratama, Nikita Mirzani langsung menanggapi dengan emosional. Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani tampak mengunggah ulang IG story milik Andika Pratama. Nikita Mirzani juga menanggapi sindiran Andika Pratama terkait program acara tersebut. Melalui kapsen Instagramnya, Nikita Mirzani tampak kuar-kuar menanggapi tudingan tersebut. Secara terang-terangan, Nikita Mirzani tampak tidak terima jika dirinya dituding mencuri konsep program milik Andika. Nikita menyebutkan bahwa program acaranya dibuat hanya untuk menghibur masyarakat. Nikita Mirzani semakin meradang melalui tulisannya, ia tampak tak terima jika konsep program tersebut diklaim oleh Andika Pratama. Nikita bahkan menyebut aksi suami usi suruh setiawati itu hanya cari perhatian. Nikita lantas menyebutkan bahwa program acaranya itu dirancang oleh salah satu stasiun televisi swasta yang membuat program tersebut. Ia juga mengatakan bahwa konsep mengobrol di atas tempat tidur itu tidak hanya milik Andika Pratama yang membuat konsep tersebut. Nikita bahkan membandingkan program luar negeri yang diadaptasi oleh sejumlah pihak. Ia pun mengungkapkan rasa tidak terimanya atas mengungkapan Andika yang menyebut soal kreativitas yang mulai tumbul. Menurut Nikita Mirzani, program acara televisi dan Youtube tidak sepatutnya dibandingkan sebab masing-masing platform, baik televisi maupun Youtube memiliki segmennya tersendiri. Nikita juga menyebut bahwa Andika Pratama sudah menyakiti perasaan timnya. Sebab timnya sudah bekerja siang dan malam demi berjalannya program acara televisi tersebut.